Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali, puncak peradaban dan keadaban budaya Bali. Bali sebagai Padmabwana atau Pusat Peradaban Dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Kelungkung di bawah pemerintahan Raja Dalam Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektare yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama, kondisi lahan ini rusak parah, terbengkelai dan tidak produktif. Lokasinya sangat indah. Nyegara gunung dengan latar belakang Gunung Agung di pinggir pantai dan menghadap ke Pulau Nusa Penida. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ditata dengan sangat apik menerapkan nilai-nilai karifan lokal saat kerti, meliputi tiga zona, zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pembangunan dimulai dengan pembebasan dan pematangan lahan, dilanjutkan pembangunan fisik zona inti, zona penyangga, serta zona penunjang tahun 2020 sampai 2025. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan maha karya berkelas dunia, seperti halnya Candi Perambanan dan Candi Borbudur. Terima kasih telah menonton!